Endam membara jilid empat tamat. Chinhon dam saja dan suasana menjadi semakin kaku. Tak lama kemudian, muncullah Chiu Tejin. Baru saja dia mendapat laporan dari Chong Bu tentang diri Chinhon, seorang kacung kuil. Sungguh tidak disangkanya. Kalau hanya seorang kacung, seorang pelayan, tentu saja tidak pantas menjadi sahabat dan tamu putrinya. Chong Bu memang melaporkan dengan hati panas. Dua orang utusannya tadi telah pulang dan sambil meringis menceritakan tentang gagalnya usaha mereka karena muncul Nona Chiu yang bahkan menghajar dan membuat malu pada mereka. Dua orang itu melaporkan betapa Nona Chiu membela Chinhon dan mengajak pemuda itu makan minum di rumah makan, di depan umum. Dengan hati panas dia lalu pergi mengunjungi rumah sumuinya dan dapat dibayangkan betapa panas dan cemburu rasa hatinya melihat sumuinya, juga tunangannya itu, duduk berdua saja dengan Chinhon di dalam taman dalam. Suasana yang romantis. Maka dia pun cepat mengadukan keadaan Chinhon kepada calon ayah mertuanya. Pembesar ini menjadi marah dan cepat memasuki taman. Lian Hwa kata orang tua itu dengan sikap marah dan suara keras benarkah bahwa pemuda ini adalah seorang kacung kuil? Benar, ayah, akan tetapi. Tanda petik. Cukup bentak pembesar itu dan kepada Chinhon yang berdiri dengan muka ditundukan dia berkata, Orang muda, engkau tahu sendiri betapa tidak pantas kalau engkau menjadi tamu kami. Apa akan kata orang kalau mendengar bahwa putri kami bersahabat dengan seorang kacung kuil? Nah, aku minta agar engkau suka meninggalkan rumah kami sekarang juga. Ayah. Sudahlah, nona Ciyu. Yang salah adalah aku. Ayahmu benar, aku harus tahu diri. Nah, aku akan mengambil pakaian ku dan terus pergi dari sini, nona. Maafkan bahwa kehadiranku hanya mendatangkan keributan belaka. Tanpa menoleh Chinhon lalu melangkah lebar menuju ke kamarnya, mengambil buntalan pakaiannya, kemudian pergi meninggalkan rumah gedung itu dengan hati terasa perih. Dia memang tak tahu diri, pikirnya. Mana mungkin seorang seperti dia bergaul dengan orang-orang seperti Ciyu Lian Hwa dan Kim Chong Bu. Malam semakin larut dan suasana sunyi sekali di rumah keluar caciu. Lampu-lampu besar sudah dipadamkan, tinggal lentera-lentera yang menerangi sudut-sudut yang gelap. Para petugas yang menjaga. Keselamatan keluarga itu sudah mulai meronda, memasuki taman, mengelilingi gedung dan memasuki lorong-lorong kecil dalam perumahan yang luas itu. Dua sosok bayangan hitam berkelebat cepat, menyelinap di antara semak-semak dalam taman, lalu bersembunyi di balik batang pohon dan semak-semak ketika ada dua orang penjaga meronda dan lewat di lorong dekat taman. Dua orang itu berpakaian serbah hitam dan muka mereka ditutupi kedok hitam pula, hanya nampak dua mat melalui lubang di kedok itu. Gerakan mereka gesit dan ringan sekali, yang seorang bertubuh tinggi besar dan seorang lagi kecil ramping. Mereka berdua tidak tahu bahwa agak jauh di belakang mereka, terdapat sesosok bayangan pula yang membayangi mereka sejak tadi. Bayangan orang kedua ini bukan lain adalah Bu Chin Han. Ketika tadi dia meninggalkan rumah gedung keluarga Chiu Demaan Hati Perih, di tempat gelap dia melihat meikelebatnya dua bayangan orang. Dia terkejut karena dia mengenal gerakan orang yang ahli dalam ilmu ginkeng, ilmu meringankan tubuh. Hatinya tertarik dan diam-diam dia pun membayangi mereka. Alangkah heran dan kagetnya ketika dia melihat kedua orang yang dibayanginya itu menuju ke gedung keluarga Chiu. Mereka berdua meloncati pagar tembok dan masuk ke dalam taman di mana tadi dia duduk bersama Chiu Lian Hwa. Dengan hati hali Chin Han terus membayangi dan menanti dalam persembunyiannya ketika dua orang itu pun menanti sampai malam agak larut. Setelah para peronda lewat dan suasana makin sepi, dua sosok bayangan orang itu berloncatan keluar dari tempat sembunyi mereka dan dengan gerakan ringan sekali mereka meloncat ke atas genteng bangunan induk di mana tinggal keluarga Chiu. Chin Han terus membayangi. Mereka dari jarak yang aman sehingga tidak nampak oleh mereka. Chiu Tai Jin dan istrinya sudah tidurnya ketika tiba-tiba mereka terbangun oleh suara keras dan betapa kaget hati mereka melihat jendela kamar mereka telah dibongkar orang dan jebol. Chiu Tai Jin menyingkap ke lambu dan diam melihat bayangan dua orang di luar jendela, keduanya memegang sebatang pedang telanjang yang berkilauan tertimpa sinar lentera dari luar kamar. Satu di antara dua bayangan itu mengeluarkan suara lirih, namun tajam dan mendesis seperti suara orang yang menahan kemarahan. Orang Chiu, bersiaplah untuk mampus. Tiba-tiba bayangan yang sudah hendak melompat ke dalam kamar itu, terdorong keluar kembali dan terdengar seruan orang lain. Jangan kemudian terjadi perkelahian di luar kamar pembesar itu. Chiu Tai Jin melihat betapa dua orang bayangan yang mengenakan pakaian dan kedok hitam mengeroyok seorang laki-laki yang memukai kedok pula, yang terbuat dari sapu tangan yang menutupi sebagian mukanya bagian bawah. Orang ini tidak memegang senjata, dikeroyok oleh dua orang yang menggunakan pedang itu. Tolong, Tolong, Penjaga. Ada perampok Chiu Tui Jin berteriak-teriak, juga istrinya berteriak-teriak. Mendengar teriakan ini dan melihat pula berbondong-bondong para penjaga menyerbu ke tempat itu, dua orang berpakaian serbah hitam lalu berloncatan pergi, gerakan mereka cepat sekali. Orang ketiga yang menutupi muka dengan sapu tangan, juga meloncat pergi dan gerakannya bahkan lebih cepat daripada dua orang pertama. Ayah. Ibu. Apakah yang telah terjadi? Chiu Lian Hwa Akini muncul dengan pedang di tangan, ia masih mengenakan pakaian tidur, hanya menutupinya dengan mantel karena ia terkejut oleh teriakan ayah ibunya tadi. Dan pada waktu itu, belasan orang penjaga juga sudah berdatangan. Ada dua orang berpakaian hitam, berkedok hitam, membongkar jendela dan hendak menyerang ke dalam kamar. Lalu muncul orang ketiga tadi yang menutupi muka dengan sapu tangan. Terjadi perkelahian di luar kamar, orang ketiga itu dengan tangan kosong dikeroyok oleh dua orang berpedang, dan kami berteriak-teriak, mereka semua lalu melarikan diri, kata Chiu Taijin yang selanjutnya memerintahkan komandan jaga untuk memperketat penjagaan dan melakukan usaha pencarian penjahat-penjahat tadi. Lian Hwa sendiri memergunakan kepandainya untuk meloncat ke atas genteng dan melakukan pencarian, namun tidak menemukan jejak tiga orang yang diceritakan ayahnya itu. Keadaan hanya remang-remang, mereka semua menutupi mukanya, akau tetapi jelas bahwa dua orang berpakaian hitam itu bermaksud buruk, bahkan terdengar seorang di antara mereka dengan suara wanita mengatakan bahwa ia akan membunuhku. Sedangkan orang ketiga, yang agaknya dia yang berseru melarang, menentang mereka sehingga mudah diduga bahwa dia telah menolong, kalau tidak bahkan mungkin telah menyelamatkan nyawaku, kata Chiu Taijin kepada puterinya ketika mereka membicarakan peristiwa yang mengejutkan dan mengkhawatirkan itu. Akan tetapi, siapa yang memusuhi ayah? Apakah ayah mempunyai musuh? Tanya Lian Hwa. Chiu Taijin menghela nafas panjang, memegang jabatan tak mungkin membuat orang bebas dari permusuhan. Apalagi kalau pemegang jabatan itu bertindak tegas dan tertib, tanpa pandang bulu menentang mereka yang melanggar hukum, tentu dimusuhi banyak orang, para penjahat dan para pejabat yang menyeleweng dan kutentang. Akan tetapi pembesar ini bingung juga memikirkan bahwa ada wanita yang memusuhinya dan berniat membunuhnya. Mulai malam itu, penjagaan dilakukan dengan ketat, dan Kim Chiang Kun yang mendapatkan berita ini, bahkan mengerahkan sepasukan pengawal istimewa untuk mengawal keselamatan keluarga Chiu itu. Orang ketiga itu adalah Bu Chin Hon. Ketika Chin Hon melihat dua orang berkedok itu memasuki taman rumah keluarga Chiu, timbul perasaan khawatir dalam hatinya. Memang, ayah Lian Hwa telah menghinanya, bahkan mengusirnya. Akan tetapi, hal itu tidak mendatangkan kebencian dalam batinnya. Ayah gadis itu mengusirnya karena malu mendengar puterinya bersahabat dengan seorang kacung, seperti yang tentu telah dilaporkan oleh Chong Bu. Kini ada orang-orang mengancam keselamatan keluarga itu, dan dia mengetahuinya, maka dia harus turun tangan menjegahnya. Betapapun juga, bukankah Lian Hwa telah bersikap amat baik kepadanya? Dan bukankah sebelum mendengar laporan atau hasutan Chong Bu, ayah ibu gadis itu pun bersikap baik kepadanya? Ketika dua orang itu membongkar jendela kamar, dia pun mendekat dan ketika seorang di antara mereka, yang ternyata seorang wanita, mengeluarkan suara mengancam Chiu Taijin, Chin Hon merasa terkejut bukan main karena dia mengenal suara wanita itu. Suara Kim Eng. Dia mengenal betul suara gadis itu dan dia tidak meragukan lagi bahwa itu adalah suara Lui Kim Eng, gadis yang dicintainya. Juga kini bentuk tubuhnya dikenal dengan baik, maupun gadis itu mengenakan pakaian hitam dan kedok hitam. Maka, dia pun berteriak mencegah dan mendorong Kim Eng sehingga gadis itu tidak jadi meloncat masuk ke dalam kamar. Kemudian, dia harus menghadapi pengeroyokan mereka berdua yang memegang pedang. Chin Hon memang sudah menutupi mukanya dengan sapu tangan. Hal ini tadinya dilakukan karena dia tidak ingin dikenal oleh penghuni rumah keluarga Chiu yang hendak dibelanya. Maka, Chiu Taijin tidak mengenalnya, bahkan wanita berkedok hitam yang sesungguhnya adalah Lui Kim Eng, tidak pula mengenalnya ketika ia bersama temannya terpaksa melarikan diri karena para penjaga sudah datang berlarian atas teriakan Chiu Taijin dan istrinya. Semenjak terjadinya percobaan pembunuhan atas diri kepala daerah itu, bukan hanya para pengawal yang sibuk berjaga setiap malam dengan ketatnya. Diam-diam ada seorang yang melakukan penjagaan dengan rahasia, dan orang ini bukan lain adalah Chin Hon. Pemuda ini setiap malam, secara sembunyi menjaga tidak jauh dari rumah pembesar itu, siap untuk mencegah kalau, sampai dua orang berkedok itu muncul kembali untuk mengulangi percobaan mereka membunuhi Chiu Taijin. Hal ini adalah karena dia merasa yakin bahwa seorang di antara dua orang berkedok itu adalah Lui Kim Eng. Dia tidak tahu mengapa gadis itu melakukan usaha pembunuhan terhadap Chiu Taijin dan tidak tahu pula siapa gerangan orang tinggi besar yang menemaninya, akan tetapi dia sama sekali tidak menghendaki gadis yang dicintanya itu menjadi seorang pembunuh gelap. Dia harus mencegah Kim Eng melakukan pembunuhan itu, melakukan perbuatan gelap seperti penjahat dan untuk pencegahan ini, terpaksa setiap malam dia harus berjaga di sekitar rumah keluarga Chiu. Hatinya agak lega melihat betapa ketatnya penjagaan pasukan pengawal sehingga Sukarlah kini memasuki gedung itu tanpa diketahui para penjaga. Karena setiap malam dia berjaga, maka pada siang hari dia beristirahat di rumah penginapan dan selebihnya waktu siang dia pergunakan untuk mencoba mencari di mana adanya Lui Kim Eng. Namun, usahanya mencari Kim Eng di siang hari tak pernah berhasil. Dia pun melihat kesibukan dan persiapan keluarga Chiu, tentu untuk merayakan testap pertunangan yang akan diadakan, pertunangan antara Chiu Lian Hwa dan Kim Chong Bu. Ah, dia akan menanti sampai tiba saat perayaan itu di mana besar kemungkinan Kim Eng akan muncul pula. Andai kata tidak, maka dia akan mencari Kim Eng ke dusunnya, yaitu di Lian Giok Bun, untuk memberi nasihat kepada gadis itu agar menghentikan niatnya membunuh kepala daerah Tong An. Dan memang tak pernah gadis itu muncul lagi di waktu malam untuk mengulang usahanya membunuh pembesar Chiu, sampai tiba saatnya pesta perayaan hari pertunangan itu diadakan dengan meriah. Pesta itu diadakan meriah sekali. Maklum, yang punya kerja adalah kepala daerah dan komandan pasukan keamanan, dua orang paling tinggi kedudukannya di kota Tong An. Orang-orang terpenting di kota itu diundang, dan mereka yang tidak diundang, datang pula. Berbondong menonton dari luar karena pesta itu diramaikan dengan musik, nyanyi, tari bahkan permainan silat. Sejak pagi sekali, Chin Han sudah berada di situ, menyelinap di antara para penonton yang berdiri di luar pekarangan. Dia bukan menonton, melainkan memasang mat mengamati semua orang yang datang, baik mereka yang datang sebagai tamu maupun mereka yang hanya sebagai penonton saja. Dan usahanya sekali ini berhasil. Dia melihat Louis Kim Eng, yang berpakaian pria, bersama seorang laki-laki muda yang bertubuh tinggi besar, masuk sebagai tamu bersama para tamu lainnya dan mereka itu duduk di bagian tamu muda yang berada di barisan belakang. Berdebar rasa jantung Chin Han saking tegangnya melihat gadis itu. Biar menyamar seribu kalipun, dia akan selalu dapat mengenal sepasang mat itu. Dia memperhatikan pemuda yang datang bersama Kim Eng, dan ada perasaan tidak sedap menyelinap dalam hatinya. Siapakah pemuda yang gagah itu? Tubuhnya tinggi besar dan sikapnya gagah, seorang jantan yang usianya kurang lebih 30 tahun. Dia merasa heran sendiri melihat betapa perasaannya terguncang oleh sesuatu yang tidak nyaman. Cemburu lah dia. Din Chin Han merasa malu sendiri. Kenapa dia harus cemburu? Apanyakah Kim Eng? Cepat-cepat dia dapat melihat betapa bodohnya perasaan yang menyelinap di dalam perasaan hatinya ini dan perasaan itu pun lenyap. Dia kini waspada mengikuti gerak-gerak kedua orang itu dari jauh, dan kerumunan para penonton yang semakin bertambah karena musik, telah dimainkan dan mengiringi suara nyanyian merdu, beberapa orang gadis penyanyi yang cantik-cantik. Pesta berlangsung dengan meriah sekali. Para tamu mulai menikmati hidangan makanan yang serba mahal. Sambil menonton pertunjukan hiburan yang mengembirakan. Sekarang juru bicara mewakili tuan rumah, menyambut para tamu dengan sebuah pidato yang cukup panjang, disambut tepuk tangan meriah oleh para tamu. Dari tempat dia berdiri, selain dapat mengikuti gerak-gerik Louis Kim Eng dan temannya, juga Chin Hon dapat melihat Chiu Tai Jin yang duduk di atas panggung bersama istrinya. Juga seorang panglima setengah tua bersama istrinya duduk di panggung itu sehingga mudah diduga oleh Chin Hon bahwa tentu panglima itu komandan pasukan keamanan, ayah dari Chong Bu. Dua orang muda yang dirayakan pertunangan mereka juga hadir di situ, yaitu Kim Chong Bu yang mengenakan pakaian mewah dan Chiu Lian Hwa yang nampak cantik jelita dalam pakaiannya yang indah. Dan Chin Hon melihat pula dengan hati lega betapa panggung itu dijaga oleh puluhan orang pengawal, banyak di antara mereka berpakaian preman sehingga dia maklum bahwa keselamatan pembesar itu terjamin. Dia yakin bahwa Louis Kim Eng dan temannya itu kini tidak akan mampu berbuat sesuatu untuk mencelakai Chiu Tai Jin. Diam-diam timbul kembali perasaan di dalam hatinya. Kenapa Kim Eng melakukan ini? Apakah ia terbawa oleh laki-laki itu? Siapa pula laki-laki itu? Tentu saja Chin Hon tidak dapat menduganya siapa karena memang dia belum mengenalnya. Pemuda tinggi besar yang datang bersama Kim Eng itu bernama Tan San Su Heng, kakak seperguruan dari Kim Eng. Seperti telah kita ketahui, setelah ayahnya pindah ke dusun, Kim Eok bertemu dengan seorang guru yang berilmu tinggi. Gurunya itu seorang tusu, pendeta agama Tuh, dan ia diterima sebagai muridnya bersama seorang yang telah lebih dulu menjadi muridnya, yaitu Tan San. Hubungan Antara kedua orang saudara seperguruan ini akrab sekali, apalagi karena Tan San inilah yang lebih banyak melatih ilmu silat kepada Kim Eng dibandingkan dengan gurunya sendiri. Tingkat ilmu silat Tan San jauh lebih tinggi daripada tingkat Kim Eng walaupun gadis ini memiliki bakat yang amat baik. Setelah tamat belajar dan merasa bahwa ia telah memiliki bekal ilmu silat tinggi, Kim Eng lalu mengambil keputusan untuk mencari musuh ayahnya. Ayahnya yang dulunya seorang jaksa di kota Wansian, kena fitnah sehingga dia dipecat dengan tidak hormat. Hartanya disita pemerintah dan ayahnya menjadi seorang yang jatuh lahir batinnya, menderita sakit dan hidup miskin di dusun Liang Oke Bun. Sesungguhnya keadaan ayahnya itulah yang mendorong Kim Eng untuk mempelajari ilmu silat setinggi-tingginya, yaitu untuk membalas dendam. Ia telah mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kejatuhan ayahnya. Ayahnya dipecat karena laporan seorang pejabat lain, yang bukan lain adalah Chiu Tai Jin, kepala daerah dari kota Tong An. Kim Eng menceritakan niatnya membalas dendam kepada Su Hengnya dan mendengar ini, Tan San segera menyatakan kesediaannya untuk membantu. Musuh besarmu seorang kepala daerah, seorang pembesar tinggi. Berbahaya sekali untuk menyerangnya, Sumoy, karena tentu dia dikawal oleh banyak prajurit. Aku khawatir sekali engkau akan gagal, bahkan celaka, maka aku harus membantumu sampai engkau berhasil. Kim Eng memang sudah tahu bahwa sejak lama Su Hengnya ini mencintanya, walaupun Tan San tidak pernah mengatakannya. Ia sendiri tidak tahu apakah ia mencinta Tan San walaupun ia merasa amat kagum karena Su Hengnya ini jauh lebih lihai daripadanya. Ketika untuk pertama kali mereka berusaha membunuh kepala daerah Chiu di dalam gedungnya, mereka dikejutkan oleh munculnya seorang yang mengenakan topeng sapu tangan, yang amat lihai ilmu silatnya. Mereka gagal dan mereka pun berhati-hati. Ketika melakukan penyelidikan, tahulah mereka bahwa Chiu Taijin mempunyai seorang anak perempuan yang lihai ilmu silatnya, juga mempunyai calon mantu yang masih Su Heng dari gadis itu, juga lihai. Mendengar bahwa tak lama lagi pembesar itu akan merayakan pertunangan putrinya, Tan San mengusulkan kepada Kim Eng untuk menanti sampai datangnya hari perayaan itu. Kita menyamar sebagai tamu dan kita melihat perkembangannya. Kalau engkau tidak berhasil membunuh musuhmu dengan care gelap, bisa kita lakukan dengan terang-terangan di dalam pesta itu. Akan tetapi kita tidak boleh bertindak gegabah, harus melihat keadaan. Biarlah aku yang akan mengatur siasat, Sumoy. Kim Eng tentu saja berterima kasih dan setuju saja karena tanpa Su Hengnya ia merasa tak berdaya. Demikianlah, pada hari itu mereka berhasil menyelingap masuk sebagai tamu, di antara banyak tamu. Setelah para penari mengundurkan diri karena sudah selesai memperlihatkan suatu tarian, juru bicara muncul lagi dan sambil tersenyum gembira mengumumkan dengan suara lantang. Cui, hadirin sekalian, yang terhormat. Kini akan dipertunjukkan acara yang amat menarik. Karena kedua pihak yang kini dirayakan pertunangannya, yaitu, Chiu Xio Chia dan Kim Kong Chu. Keduanya merupakan orang-orang yang ahli dalam ilmu silat, maka untuk mengembirakan suasana, kini akan dipertunjukkan. Permainan silat oleh beberapa orang ahli silat yang dipilih untuk keperluan ini. Silakan menikmati pertunjukan ini. Dia mundur diiringi tepuk tangan gembira dari para tamu. Dua orang laki-laki yang berpakaian ringkas sebagai ahli-ahli silat naik ke atas panggung. Mereka dengan sikap gagah memberi hormat ke arah panggung di mana duduk truan rumah dan besannya dan dua orang muda yang bertunangan, kemudian mereka memberi hormat ke arah penonton. Beberapa orang yang memegang canang, gemereng dan tambur bermunculan dan mereka membawa bendera dengan gambar harimau bersayap. Ini menandakan bahwa yang bertugas meramaikan pesta itu adalah perkumpulan silat harimau terbang yang cukup terkenal di kota Tongan. Musik yang bising itu dibunyikan dan mulailah kedua orang pesilat itu mendemonstrasikan ilmu silat mereka. Gerakan mereka gagah dan bertenaga. Kemudian mereka memperlihatkan ilmu silat pasangan. Mereka saling serang dengan tangkasnya dan biarpun semua gerakan itu telah diatur terlebih dahulu, namun kelihatannya seperti orang yang sungguh-sungguh berkelai sehingga para tamu memberi sambutan dengan tepuk tangan dan seruan-seruan gembira. Akan tetapi bagi mereka yang memiliki kepandaian silat tinggi, seperti Congbu dan Lian HWA, pertunjukan itu tidak ada artinya, hanya indah dilihat saja akan tetapi hanya mengandung ilmu bela diri yang amat lemah. Karena yang mengundang rombongan ini adalah kepala daerah yang berbesan dengan komandan pasukan keamanan, maka sekali ini rombongan perkumpulan silat harimau terbang disertai ketua atau guru mereka, seorang laki-laki berusia 50 tahun, yang bertubuh kecil pendek. Melihat keadaan tubuhnya, orang akan memandang rendah. Akan tetapi sekali ini, ketua itu ingin menyenangkan hati kepala daerah dan dia pun maju sendiri untuk mendemonstrasikan kepandainya. Ketika dia muncul dan memberi hormat ke arah panggung, kemudian kepada para tamu, mereka yang telah mengenalnya menyambutnya dengan tepuk tangan gemuruh. Siapa yang tidak mengenal Kuan Kau Su, guru silat Kuan, yang menjadi ketua Hui Hou Bu Kuan, perguruan silat harimau terbang? Biarpun pendek kecilakan tetapi orang ini sudah dikenal sebagai jago silat yang pandai. Ketika Kuan Kau Su mulai bersilat, diam-diam Chin Hon memperhatikan dan dia pun tahu, bahwa biarpun dia saja memiliki tingkat yang lebih tinggi daripada kedua orang muridnya tadi, namun ilmu silat yang dipertontonkan oleh guru silat ini pun hanya indah ditonton saja, tidak memiliki dasar yang kuat sehingga masih meragukan kalau dipergunakan untuk memeladiri menghadapi lawan tangguh. Akan tetapi, gerakan orang ini memang lincah bukan main, agaknya dia memang hendak memamerkan kepandainya dan sesuai dengan nama perkumpulannya, maka dia bergerak cepat laksana seekor harimau yang pandai terbang. Sorak-sorai dan tepuk tangan gemuruh yang menyambut permainan silat ketua perguruan silat harimau terbang itu agaknya membuat Kuan Kau Su menjadi bangga bukan main. Setelah berhenti bersilat, dia lalu memberi hormat keempat penjuru, kemudian berkata dengan suara yang lantang. Cui yang mulia ilmu silat perkumpulan kami, sesuai dengan namanya, mengandalkan kelincahan, baru. Menggunakan kekerasan, seperti seekor harimau yang terbang. Untuk memeriahkan pesta ini, biarlah saya akan membuat sayembara. Lihatlah, ini adalah sebuah pisau belati pusaka peninggalan kakek saya, terbuat daripada baja asli dari utara. Dia mencabut sebuah pisau belati dan nampaklah sinar berkilau kebiruan. Sebatang pisau belati yang amat baik memang. Saya akan mengikatkan pisau ini di punggung saya dan saya persilakan siapa saja di antara Cui mencoba-coba untuk mengambil pisau ini. Siapa yang berhasil merampasnya, biarlah saja aku sebagai saudara tua dan pisau ini akan saya persembahkan kepadanya sebagai hadiah. Saya memberi kesempatan selama 20 jurus kepada siapi saja yang hendak mencoba, dan saya hanya akan mengelak tanpa membalas serangan. Manusia sombong, pikir Ching Hin. Pada saat itu, dari kelompok tamu, keluarlah seorang laki-laki berusia 40 tahunan, bertubuh tinggi kurus dia lalu naik ke atas panggung sambil tersenyum. Dia memberi hormat kepada cuan rumah dan keluarganya di panggung. Harap Taijin, sudi memaafkan saya yang hendak meramaikan pesta ini dengan mencoba-coba mengadu untung. Siapa tahu saya bisa mendapatkan pisau belati yang baik berikut seorang adik baru semua orang tertawa mendengar kelakar ini. Bagus. Silakan maju dan mencoba-coba, sobat kata guru silat kecil pendek itu. Tambur pun dipukul dan seorang murid perguruan itu siap untuk menghitung binyaknya jurus. Si tinggi kurus melangkah maju dan membuka serangan dengan menu beruk, menggunakan kedua lengannya yang panjang. Lengan kiri menyambar ke arah perut sebagai ancaman dan lengan kanan menyambar ke arah punggung untuk merampas pisau belati. Akan tetapi, dengan mudah saja cuan kausu mengelak, lincah dan lucu gerakannya. Si tinggi kurus menyerang lagi, bertubi-tubi, bahkan kadang-kadang menyelingi dengan tendangan, namun semuanya luput karena guru silat itu memiliki gerakan yang jauh lebih cepat dan lincah. Karena tubrukan dan serangannya selalu dapat dihilangkan dengan gerakan yang lucu, para penonton tertawa geli, mentertawakan si tinggi kurus dan sampai lewat 20 jurus, jangankan dapat merampas pisau, menyentuh ujung baju cuan kausu saja dia tidak mampu. Dengan muka merah karena ditertawakan orang, si tinggi kurus mengundurkan diri. Tiba-tiba nampak bayangan berkelebat dan tahu-tahu di depan cuan kausu telah berdiri seorang pemuda yang amat tampan. Pakainya sederhana dan terlalu besar, wajahnya tampan dan gerak-geriknya halus, namun sepasang, matanya mengeluarkan sinar berapi penuh semangat. Chin Hong terkejut melihat majunya Kim Eng dan dia pun memergunakan kesempatan selagi para penonton dan tamu mencurahkan seluruh perhatian ke atas panggung, dia pun menyelingap masuk dan mencampurkan diri dengan para tamu, duduk di sebuah kursi kosong dan siap siaga. Dia harus turun tangan mencegah kalau Kim Eng nekat hendak membunuh Chiu Tai Jin. Kim Eng memberi hormat kepada cuan kausu sambil berkata singkat, Aku ingin mencoba kelihayanmu dan merampas pisau. Biarpun dia sudah membesarkan suaranya, tetap saja terdengar halus, membuat semua orang meragu dan heran. Cuan kausu yang bangga oleh kemenangannya yang pertama tadi, tersenyum lebar dan memandang rendah kepada pemuda yang gayanya halus seperti wanita itu. Haha, tentu saja boleh, orang muda. Nah, engkau mulailah kepada muridnya dia berseru, jangan salah menghitung jurus. Kembali musik dibunyikan dengan bising dan cuan kausu dengan lagak memandang ringan mulai bergerak-gerak mengubah kuda-kuda agar nampak gagah. Kim Eng memang sengaja mencari gara-gara, maka ia pun menyerang dengan cengkeraman ke arah muka guru silat itu dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan menampar ke arah dada. Ketika guru silat itu dengan sigapnya mengelak, cengkeramannya ke arah muka itu dilanjutkan ke arah punggung dan hampir saja pisau itu dapat dirampasnya. Guru silat kuan terkejut dan cepat dia melempar tubuh ke belakang, terjungkir balik akan tetapi pisaunya dapat diselamatkan dari rampasan orang. Semua orang bertepuk tangan memuji gerakan kuan kausu berjungkir balik tadi, tidak tahu bahwa guru silat itu terkejut bukan main menghadapi kecepatan serangan pertama dari Kim Eng. Kini gadis itu tidak membuang banyak waktu lagi. Dengan gerakan cepat dari ilmu silat kuan lunpai yang selama ini dipelajarinya dengan tekun, ia menyerang lagi. Kecepatan gerakannya membuat guru silat kuan menjadi bingung dan tiba-tiba saja, jari tangan gadis itu telah berhasil menotok jalan darah di kedua pundaknya yang mengakibatkan kuan kausu tak. Mampu pula menggerakkan tubuhnya. Dan pada saat itu, dengan amat mudahnya Kim Eng mengambil pisau belati dari punggung kakek yang pendek kecil itu. Akan tetapi, Kim Eng tidak ingin bermusuhan dengan orang lain dan cepat ia memulihkan totokannya sambil mengembalikan pisau belati ke tangan kuan kausu sambil berkata lantang. Maafkan aku dan terimalah kembali pisaumu. Ketika merasa tubuhnya dapat bergerak kembali dan pisau itu berada, di tangannya, wajah guru silat itu berubah pucat, lalu menjadi merah sekali. Maklumlah dia bahwa dia menghadapi orang yang memiliki ilmu kepandayan yang jauh lebih lihai darinya dan berapa orang itu sama sekali tidak berniat buruk. Maka dia pun menjura kepada Kim Eng kemudian memberi hormat ke arah panggung dan berkata, Ampunkan hamba, Tai Jin. Permainan hamba hanya sampai di sini saja. Setelah berkata demikian, dia pun memberi isarat kepada murid-muridnya untuk turun dari atas panggung tanpa banyak cakap lagi. Para tamu banyak yang merasa heran. Peristiwa tadi terjadi terlalu cepat sehingga kebanyakan dari mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Akan tetapi tentu saja Ciu Lian Hwa dan tunangannya, Kim Chong Bu, dapat melihat jelas dan mereka pun kagum akan kelihayan pemuda yang tampan halus itu. Selagi banyak orang keheranan, tiba-tiba seorang laki-laki muda bertubuh tinggi besar sudah berada di atas panggung. Laki-laki ini adalah Tan San dan dia sudah memberi hormat ke arah cuan rumah dan keluarganya. Ciu Tai Jin, hamba Tan San dan bersama adik hamba tidak dapat mengaturkan sumbangan sesuatu kecuali apa yang kami dapat lakukan, yaitu permainan iimu silat tentu saja, kalau Tar Jin sudah menerimanya. Ciu Tai Jin mengerutkan alisnya. Dia tidak tahu siapa dua orang muda itu dan karena bimbang dia memandang kepada putrinya. Ciu Lian Hwa sudah tertarik sekali melihat betapa lihainya pemuda yang halus, itu tadi merampas pepisau dari punggung kuan kau su, maka kini ia mengangguk kepada ayahnya. Pembesar itu pun lalu menjawab dengan anggukan kepada Tan San sebagai tanda bahwa dia menyetujui. Mendengar ini, Tan San berkata dengan suara lantang. Terima kasih, Tai Jin. Kemudian bersama Kim Eng dia berdiri di tengah panggung yang luas itu, menghadap penonton dan suaranya masih lantang ketika dia berkata, Cui Yang Mulia, kami mendengar bahwa sepasang mempelai yang kini dirayakan pertunangannya adalah ahli-ahli silat kelas tinggi yang amat lihai. Oleh karena itu, sungguh meremahkan mereka berdua kalau di sini dipertunjukkan segala macam ilmu silat murahan seperti yang tadi kita sama lihat. Sekarang ini banyak sekali nama besar yang sesungguhnya hanya kosong melompong belaka. Kami tidak berani mengatakan bahwa nama besar sepasang mempelai sebagai ahli-ahli silat juga kosong belaka, akan tetapi kami berdua ingin sekali mengajak mereka untuk memperlihatkan kehebatan mereka agar disaksikan oleh para tamu yang terhormat. Setelah berkata demikian, dengan sengaja Tan San dan Kim Eng berdiri menghadap ke arah Lian Hwa dan Chong Bu dengan sikap dan pandang masih menantang. Chin Han terkejut. Tak disangkanya Kim Eng akan mengambil jalan demikian, yaitu agaknya hendak menentang dan menghadapi keluarga Chiu secara berterang, bahkan di depan umum. Apakah maksud gadis itu? Hendak membuat malu keluarga itu di depan umum? Chiu Lian Hwa adalah seorang gadis yang terkenal galak dan pemberani, walaupun berbudi baik. Mendengar betapa ia dan tunangannya ditantang secara halus di depan umum, tentu saja mukanya sudah menjadi merah dan ia marah sekali. Tanpa ingat lagi bahwa ia adalah orang yang saat itu sedang dirayakan dalam pesta untuk pertunangannya, ia sudah meloncat dan melemparkan mantel indah yang dipakainya. Tubuhnya berkelebat dan ia sudah berhadapan dengan Tan San dari Kim Eng. Orang-orang sombong bentaknya sambil menudingkan telunjuknya. Kalian agaknya sengaja hendak membuat ribut di sini. Aku Chiu Lian Hwa boleh jadi bukan orang yang terlalu tinggi ilmu silatnya sehingga tidak perlu disohorkan, akan tetapi jangan kira aku takut kalau hanya menghadapi tantangan kalian. Tan San dan Kim Eng merasa girang sekali melihat pancingan mereka berhasil. Tepat seperti dugaan Chin Han, memang Kim Eng hendak melampiaskan dendamnya dengan cara membuat malu keluarga Chiu di depan umum. Kalau saja ia mampu mengalahkan dua orang yang dirayakan pertunangannya itu, dan dengan demikian merendahkan nama besar musuh besarnya, ia sudah akan merasa puas juga. Su Heng, biarlah aku menghadapinya, kata Kim Eng kepada Su Hengnya melihat majunya Lian Hwa. Tan San mengangguk dan dia pun mengundurkan diri, siap untuk melindungi semuanya kalau ada bahaya mengancam. Melihat puterinya maju, tentu saja Chiu Tai Jin menjadi khawatir dan dia sudah memberi isyarat kepada komandan pengawal. Belasan orang pengawal, dengan senjata di tangan, sudah maju hendak menangkap Tan San dan Kim Eng. Melihat ini, Lian Hwa berseru nyaring kepada pengawal. Para pengawal mundur. Jangan mencampuri urusan ini, hanya akan membuat malu saja kepada kami tepat seperti yang sudah diperhitungkan oleh Tan San dan Kim Eng. Gadis yang merasa memiliki ilmu silat tinggi ini, tentu saja merasa malu melihat pasukan pengawal hendak melindunginya. Bagus, kiranya Nona Chiu memang memiliki kegagahan, kata Kim Eng, akan tetapi pujian yang dilakukan dengan senyum mengejek itu tentu saja bahkan membuat panas hati Lian Hwa. Para pengawal mundur kembali oleh bentakan Lian Hwa, bahkan Chiu Tai Jin juga memandang bingung, tidak berani memaksa para pengawal karena dia pun mengenal watak keras putrinya. Tidak perlu banyak cakap lagi. Engkau tadi menantangku, nah, aku sudah maju dan bersiaplah untuk menandingiku kata Chiu Lian Hwa dan ia pun mengeluarkan seruan keras sebagai tanda bahwa ia sudah mulai menyerang. Serangannya dasyat karena begitu menyerang, Lian Hwa sudah mempergunakan ilmu silat Sin Eng Kun, Garuda Sakti, yang kini sudah dikuasainya dengan baik sekali. Dengan tangan kiri dipinggang, tangan kanan Lian Hwa memukul ke arah. Dada lawan, dengan gerakan lurus. Melihat hebatnya serangan ini, Kim Eng cepat mengelak sambil menangkis dari samping. Plak! Pukulan tangan Lian Hwa berubah menjadi cengkeraman dan tangan itu diputar dengan kuatnya untuk menangkap pergelangan tangan lawan yang menangkis. Namun hal ini sudah diketahui lebih dulu oleh Kim Eng yang juga sudah cepat menarik kembali lengan yang menangkis sehingga lolos duri cengkeraman, bahkan ia pun cepat membalas dengan tendangan kaki kirinya ke arah lutut lawan. Lian Hwa meloncat ke belakang menghindar, kemudian ia pun menerjang lagi dengan sengit. Terjadilah perkelahian yang seru antara dua orang gadis itu. Keduanya memiliki gerakan yang sama ringan dan lincahnya, dan tubuh mereka berkelebatan, sukar diikuti dengan pandang matu biasa sehingga para tamu bersorak-sorak gembira, mengira bahwa dua orang itu memperlihatkan tontonan yang menarik. Sama sekali mereka tidak menduga bahwa perkelahian itu bukan sekedar demonstrasi belaka, melainkan telah menjadi suatu perkelahian yang sungguh-sungguh dan mati-matian. Chin Hong yang kini menyelingap lebih dekat, memandang dengan hati gelisah. Dari gerakan mereka, dia tahu bahwa bagaimanapun juga, Lian Hwa masih kalah setingkat dibandingkan Kim Eng, terutama sekali kalah dalam hal tenaga Sin Kang. Beberapa kali tubuh Lian Hwa tergetar kalau lengan mereka bertemu, dan Lian Hwa merasa khawatir sekali kalah-kalah dalam kemarahannya, Kim Eng akan membunuh putri pembesar itu. Agaknya, Chong Bu juga melihat bahwa tunangannya terdesak, maka dia pun tidak dapat menahan kegelisahan dan kemarahannya. Sambil berseru marah dia pun meloncat ke atas panggung untuk membantu sumoinya atau tunangannya, akau tetapi Tan San yang sudah siap sejak tadi menyambutnya. Ah, sungguh baik sekali kalau mempelai pria juga memperlihatkan kelihayanya katanya sambil menghadang. Para tamu bertepuk tangan semakin meriah dan mengira bahwa memang benar Kim Chong Bu hendak ikut memeriahkan suasana dengan memperlihatkan ilmu kepandainya. Chong Bu tidak banyak cakap lagi, langsung saja menerjang dan ditangkis oleh Tan San yang jauh lebih kuat darinya. Sehingga dalam beberapa belas jurus saja, Chong Bu juga terdesak bebat seperti keadaan sumoinya. Sementara itu, Kim Chiang Kun sudah mengerahkan pasukan pengawal untuk mengepung tempat itu. Melihat ini, Chin Hon maklum akan gawatnya keadaan yang berbalik mengancam keselamatan Kim Eng dan temannya, maka dia pun cepat melompat ke tengah panggung sambil berseru. Harap jangan berkelahi dan tubuhnya bergerak kesana-sini, menangkisip pukulan empat orang yang sedang bertempur itu. Lian Hwa dan Chong Bu yang memang sudah terdesak hebat tadi, begitu melihat munculnya seseorang yang melerai, tentu saja dapat bernapas lega dan mereka pun berloncatan ke belakang sambil memandang kepada orang yang berani menghentikan pertandingan itu. Demikian pula Kim Eng dan Tan San, melihat munculnya orang yang dapat menangkisip pukulan-pukulan mereka. Menghentikan serangan dan mereka pun memandang dengan penuh perhatian. Tentu saja Lian Hwa dan Chong Bu terkejut bukan main ketika mengenal orang yang melerai itu adalah Chin Hon? Chin Hon, engkau, bagaimana berani menghentikan pertandingan ini serulian Hwa, masih terheran-heran karena tadi ia melihat gerakan Chin Hon demikian cepatnya ketika menengahi perkelahian itu. Chin Hon memandang sambil tersenyum. Chiu Xiu Chia, engkau dan Kim Kong Chiu adalah calon-calon mempelai yang sedang dirayakan bari pertunangan kalian, sungguh tidak semestinya kalau turun tangan sendiri menghadapi pertandingan. Biarlah aku yang mewakili kalian untuk memeriahkan suasana yang mengembirakan ini. Tapi, tapi, mereka ini lihai sekali serulian Hwa khawatir. Aku tidak ingin kau wakili kata Chong Bu tak senang. Biarpun dia tak dikewalahan dan munculnya pemuda ini telah menyelamatkannya dari kekalahan, namun dia tidak ingin pemuda ini muncul sebagai jagoan. Maaf, Kim Kong Chiu, akan tetapi tuan rumahnya adalah keluarga Chiu dan aku mewakili keluarga Chiu. Lian Hwa sudah menarik tangan tunangannya untuk diajak mundur dan duduk kembali di panggung kehormatan. Sementara itu, Kim Eng juga kaget bukan main melihat majunya Chin Hon yang hendak mewakili keluarga musuhnya. Ia sudah tahu akan kelihayan Chin Hon, maka tentu saja ia kaget bukan main. Di samping itu, juga perasaan hatinya tertusuk dan ia menjadi sedih. Melihat betapa pemuda yang amat dikaguminya itu kini membela musuhnya. Ia lalu menyentuh lengan Tansan. Su Heng, mari kita pergi saja ajaknya. Engkau mundurlah, Sumoy, biarku hadapi wakil keluarga Chiu ini. Sobat, kau sambutlah seranganku. Dan Tansan sudah menyerang dengan cepat dan kuat. Melihat Su Hengnya sudah bergerak menyerang, terpaksa Lian Hwa mundur ke bawah panggung. Chin Hon menyambut serangan Tansan dengan mudah dan selama belasan jurus dia sengaja membiarkan lawan menyerangnya bertubi-tubi tanpa membalas. Maksudnya agar lawan tahu bahwa dia mengalah. Akan tetapi, hal ini malah membuat Tansan merabat penasaran sekali dan memperhebat serangannya. Sementara itu Lian Hwa dan Chong Bu yang mengamati pertempuran itu, menjadi bengong. Baru mereka tahu bahwa sesungguhnya Chin Hon memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi daripada mereka. Aih, kiranya Chin Hon lihai bukan main. Bisik Lian Hwa. Hem, tentu dia diterima suhu menjadi muridnya, kata Chong Bu. Tidak, gerakannya berbeda dengan gerakan kita. Kita dahulu terlalu memandang rendah kepadanya, kata Lian Hwa dan tunangannya diam saja, tidak berani menjawab karena dia tahu betapa sampai sekarang pun dia memperlihatkan sikap memandang rendah kepada Chin Hon. Kim Eng yang menonton pertandingan itu, meremas-remas jari tangan sendiri. Ingin dia menangis rasanya. Mengapa Chin Hon membela keluarga Chiu? Ia pun kini. Dapat menduga bahwa orang berkedok sapu tangan malam sebulan yang lalu itu, yang menggagalkan usahanya membunuh pembesar Chiu, tentu Chin Hon juga adanya. Tan San juga menyadari hal ini. Setelah 17 Chiu Rusia menyerang dengan sia-sia, melihat gerakan Chin Hon, teringatlah ia akan orang berkedok sapu tangan yang menggagalkan usaha dia dan semuanya di rumah keluarga Chiu malam hari itu. Dia menyerang semakin hebat, namun tiba-tiba Chin Hon membalas serangannya dan dia pun terdesak hebat. Baru beberapa kali Chin Hon membalas, sudah dua kali, Tan San merasa betapa pundak dan dadanya tersentuh. Kalau Chin Hon menghendaki, tentu dia sudah tertotok roboh. Hal ini diketahuinya dan Tan San menjadi bingung apa maksudnya lawan yang lihai ini. Dia membela keluarga Chiu, akan tetapi juga jelas tidak ingin merobohkannya dan telah bersikap mengalah. Kiranya engkau orang berkedok sapu tangan malam itu bentaknya dengan hati penasaran. Teriakan ini menyadarkan Lian Hwa dan ayahnya bahwa dua orang muda yang kini hendak membuat ribut pesta itu bukan lain adalah dua orang berkedok Yang sebulan yang lalu pada malam hari pernah menyerbu ke dalam gedung dan hendak membunuh Chiu Tai Jin. Karena itu, tiba-tiba Chiu Tai Jin berseru untuk menangkap dua orang itu. Mereka adalah pembunuh-pembunuh itu. Tangkap mereka. Kim Chiang Kun sendiri lalu memberi aba-aba kepada pasukannya untuk bergerak menangkap Tan San dan Kim Eng. Panggung itu dikurung oleh pasukan dan beberapa orang pasukan telah berloncatan naik ke atas. Melihat ancaman ini, Kim Eng juga sudah meloncat ke atas panggung untuk mengamuk bersama Su Hengnya yang kini sudah berhenti bertanding karena Chin Hon sudah meloncat ke belakang. Tiba-tiba Chin Hon berkata kepada Kim Eng, Nona Lui, mari kita pergi, cepat. Dan Chin Hon membuka jalan dengan merobohkan tiga orang prajurit yang sudah berloncatan naik ke atas panggung. Dia terus menerjang ke bawah, diikuti oleh Kim Eng dan Tan San yang masih bingung dan tidak tahu mengapa tiba-tiba terjadi perubahan pada sikap Chin Hon. Kalau tadi, Chin Hon mewakili tuan rumah untuk menandingi mereka, akan tetapi kini, setelah pasukan mengancam untuk menangkap mereka, dia malah membela dan membantu mereka untuk meloloskan diri. Akan tetapi, pada saat itu tidak ada waktu bagi mereka untuk banyak berheran. Mereka pun mengamuk seperti Chin Hon, membuka jalan dengan kekerasan untuk keluar dari kepungan. Keadaan yang kacau itu membuat para tamu menjadi panik dan hal ini menguntungkan tiga orang muda yang berusaha melarikan diri itu. Setelah berhasil membobolkan kepungan, Chin Hon meloncat dan menyusup di antara tamu diikuti oleh Kim Eng dan Tan San dan akhirnya mereka berhasil lolos keluar dan melarikan diri. Chin Hon di depan, diikuti Kim Eng dan paling akhir Tan San berada di belakang. Chin Hon mengajak mereka terus lari keluar dari kota Tong An dan memasuki sebuah hutan lebat di lareng bukit. Setelah masuk ke dalam hutan, barulah Chin Hon berhenti berlari. Dengan napas agak memburu Kim Eng menghapus keringat yang membasahi leher dan dahinya dan untuk beberapa lamanya ia berdiri berhadapan dengan Chin Hon dan saling pandang. Juga Tan San menatap wajah, pemuda itu dengan penuh perhatian, dengan alis berkerut karena dia masih bingung memikirkan sikap pemuda itu. Semula memusuhinya dengan membela keluarga Chiu, kemudian beribalik menyelamatkan dia dan sumoinya, hal ini diakuinya bahwa kalau tidak ada pemuda ini, dia dan sumoinya mungkin kini sudah menjadi tawanan. Sobat, siapakah engkau dan apa artinya perubahan sikapmu terhadap kami tanyanya sambil menatap tajam wajah yang tenang penuh senyum ramah itu. Su Heng, dia ini adalah Chin Hon? Tanda petik. Ah, engkau sudah mengenalnya, sumoin. Tentu saja. Karena aku mengenalnya dan mengenal kelihayanya, maka tadi aku mengajak engkau untuk pergi dan tidak melawannya. Dia bernama Bu Chin Hon dan kami, di waktu kecil kami adalah teman bermain. Chin Hon, ini adalah Su Heng Ku, Tan San, Kim Eng memperkenalkan. Tapi, kenapa dia mewakili keluarga Chiu dan kemudian membantu kami meloloskan diri? Kim Eng memandang kepada Chiu Han. Ya, kenapa, Chin Hon? Sikapmu sungguh membingungkan. Kenapa engkau mewakili dan membela keluarga Chiu yang jahat itu? Kebetulan sekali aku juga mengenal baik dua orang muda yang sedang bertunangan itu, Nona. Akan tetapi bukan karena itulah aku tadi melerai dan mewakili mereka. Aku hanya khawatir kalau-kalau engkau akan membunuh orang. Aku tidak menghendaki engkau membunuh orang, Nona. Itu pula sebabnya mengapa sebulan yang lalu, malam-malam itu, aku mencegah kaitan membunuh Chiu Tai Jin. Maafkan aku. Kim Eng mengerutkan alisnya. Lalu mengapa engkau membantu kami meloloskan diri? Karena aku tidak ingin pula melihat engkau tertawan. Chin Hon, kenapa engkau mencampuri urusanku? Aku memang ingin membunuh orang si Chiu itu, dan hal itu. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya denganmu. Ataukah barangkali engkau telah menjadi kaki tangan pembesar itu? Kim Eng bertanya dengan ketus dan sikapnya marah. Chin Hon menggeleng kepala. Hanya kebetulan saja malam hari itu aku melihat sikap kalian yang mencurigakan. Aku membayangi kalian sampai ke rumah keluarga Chiu dan aku segera mengenalmu di balik kedok itu, Nona. Melihat betapa kalian hendak membunuh Chiu Tai Jin, aku lalu mengenakan kedok sapu tangan dan mencegahnya. Aku menduga bahwa kalian tidak akan sudah begitu saja. Maka aku selalu mengamati rumah keluar ku Chiu, sampai tiba hari perayaan pesta pertunangan itu. Seperti yang kuduga, kalian muncul sebagai tamu. Tapi, mengapa engkau membela dan melindungi kepala daerah Chiu itu? Nona Lui Kim Eng, aku tidak melindunginya. Andai kata yang akan kau bunuh itu seorang pembesar lain, tentu aku akan berusaha mencegahnya pula. Aku tidak melindungi dia, melainkan tidak ingin melihat engkau menjadi pembunuh berdarah dingin. Kim Eng membelalakan matanya, Chin Han tahu kah engkau siapa Chiu Tai Jin itu dan apa yang telah dia lakukan terhadap keluarga ku, terhadap ayahku? Itulah yang ingin ku ketahui, mengapa kalian begitu nekat hendak membunuhnya? Tan Su Heng ini hanya membantuku saja. Dia tidak mempunyai persoalan dengan keluarga Chiu. Akan tetapi aku, dendamku setinggi langit sedalam lautan. Engkau sudah mendengar dari ibu tempoh hari bahwa ayahku telah difitnah orang sehingga dipecat dari jabatannya, disita semua hartanya sehingga hidup menderita dan sengsara. Tahukah engkau siapa yang melakukan fitnah itu? Bukan lain adalah orang Chiu Tai Jin itu. Nah, kini aku berusaha membalas dendam, dan takkan puas hatiku sebelum dapat membasmi keluarga itu. Chin Han mengerutkan alisnya. Kiranya gadis ini hendak membunuh Chiu Tai Jin karena dendam, seperti yang pernah dia lakukan dahulu ketika dia hendak membunuh ayah Kim Eng, yaitu bekas jaksa Lui. Nona, pikirkan baik-baik dan sadarilah akan kekeliruanmu sebelum terlambat. Lupakah engkau akan keadaanku sendiri ketika aku berkunjung ke rumahmu? Ketika itu, aku Tanda petik Nanti dulu, Chin Han, Kim Eng memotong lalu ia berpaling kepada Tan San. Tan Su Heng, harap engkau suka meninggalkan kami berdua karena aku ingin bicara dengan Chin Han tanpa didengar orang lain. Pemuda tinggi besar itu sejenak memandang kepada Chin Han dengan alis berkerut, wajahnya membayangkan penasaran dan tidak senang, akan tetapi tanpa membantah dia lalu melangkah pergi meninggalkan mereka berdua di bawah pohon besar itu. Nona, engkau telah menyinggung hatinya. Menyuruh Su Hengmu pergi seolah-olah tidak percaya kepadanya. Chin Han merasa tidak enak hati melihat itu. Tidak mengapa, Chin Han? Dia akan memaafkan aku karena dia sangat sayang kepadaku. Aku tidak ingin dia mendengar tentang urusan ayah dengan keluargamu. Ia menoleh ke arah perginya Tan San dan ternyata pemuda itu sudah tidak nampak lagi bayangannya. Nah, sekarang katakan mengapa engkau tadi bilang bahwa aku telah keliru untuk membalas dendamku kepada keluarga Chiyu. Mari kita duduk dan bicara dengan hati terbuka dan pikiran jernih, Nona, karena membicarakan tentang dendam membutuhkan pikiran jernih dan hati yang lapang, bebas dari pengaruh emosi. Mereka berdua lalu duduk di atas batu besar, berhadapan dan nampak oleh Chin Han betapa cantik jelitanya gadis itu, jantungnya berdebar kencang, akan tetapi dia dapat menenteramkannya kembali dan mulailah dia bicara dengan nada suara tenang penuh kesabaran. Nona, seperti ku katakan tadi, sebelum aku sadar, aku pun mengandung dendam sakit hati dalam batin terhadap ayahmu. Dendam selalu membara di hatiku walaupun sudah ku tutup-tutupi, sebelum aku tiba di rumah keluargamu. Juga aku mendendam kepada Fang Lok, bekas tukang kebun keluargamu itu. Aku telah mengambil keputusan untuk membunuh ayahmu dan juga Fang Lok. Keadaanku pada waktu itu agaknya sama dengan keadaan hatimu sekarang. Untunglah bahwa aku telah menyadari kekeliruanku dan ku harap engkau akan dapat menyadarinya pula. Dendam adalah racun yang akan merusak batin sendiri, Nona. Dendam adalah api yang akan membakar dan menghanguskan diri sendiri, dendam menciptakan materantai hukum karma yang akan menjadi lingkaran setan. Akan tetapi terhadap kematian ayah ibumu, ayahku sama sekali tidak bersalah, Chinhon. Sebaliknya, orang Shichu itu sengaja melaporkan ayahku ke atasan sehingga ayah dipecat dan menderita sengsara. Orang Shichu itu penyebab kesengsaraan keluarga ayah. Sebaliknya, kesengsaraan keluarga orang tuamu bukan disebabkan oleh ayah yang selalu bersikap baik kepada keluarga orang tuamu. Chinhon masih tersenyum, akan tetapi senyumnya agak pahit. Kini dia dapat melihat jelas apa yang terjadi dalam pikiran gadis itu. Nona, setiap macam peristiwa yang terjadi dalam kehidupan ini, pasti ada penyebabnya. Dan kita selalu mencari penyebabnya kepada orang luar yang kita jadikan kambing hitam, kemudian kita menjadi dendam dan ingin menyakiti atau membunuh yang menjadi penyebab dari akibat yang terjadi itu. Kita merasa enggan untuk mencari kesalahan diri sendiri yang menjadi sebab. Contohnya aku sendiri. Tadinya aku menganggap bahwa orang tuaku selalu benar dan kesalahannya pasti terletak kepada orang lain, dalam hal urusanku, pada ayahmu dan Fang Lok. Akan tetapi setelah aku mendengar akan peristiwa yang sebenarnya terjadi, baru terbuka mataku dan aku sadar bahwa setiap perbuatan akan menimbulkan akibat yang akan menimpa diri sendiri, sesuai dengan perbuatan itu. Setiap peristiwa menjadi sebab dari akibat yang lain lagi. Kalau kita digerakkan oleh dendam dan melakukan pembalasan dendam, maka berarti kita telah menciptakan suatu sebab lain yang kelak, cepat atau lambat, pasti akan menimbulkan suatu akibat lain pula. Akan tetapi ayahku tidak berdosa. Tanda petik. Yakin benarkah nona akan hal itu? Adakah manusia yang tidak berdosa di dunia ini? Bahkan dalam urusan orang tuaku sekalipun, apakah ayahmu juga tidak mempunyai kesalahan apapun, tidak menjadi satu di antara sebab-sebab yang mengakibatkan terjadinya bencana dalam keluarga orang tuaku? Nona, bukan aku. Menuduh, akan tetapi kalau benar ayahmu itu bersih dan tidak bersalah, mungkinkah pihak atasan dapat memecatnya tanpa kesalahan? Andai kata nona berhasil melampiaskan dendam dan membunuh Chiu Taijin, apakah urusannya akan habis sampai di situ saja? Tentu ada anggauta keluarganya yang berbalik mendendam kepadamu, dan hidupmu takkan aman lagi, selamanya akan dikejar-kejar orang yang memusuhimu. Maksudmu hukum karma? Ya, hukum karma yang akan menjadi lingkaran setan yang selalu mencengkeram dan menguasai kehidupan kita. Hanya kita sendirilah yang akan mampu mematahkan rantai ikatan itu, dengan membuang segala macam dendam, dengan membersihkan batin kita dari simpanan perasaan benci dan menghabiskan segala urusan yang terjadi pada saat itu juga, tanpa memperpanjang dan menyimpannya di dalam hati kita. Gadis itu termenung, lalu menarik napas panjang. Akan tetapi, aku, akan selalu penasaran. Tanda petik, penasaran timbul karena memang dalam hati kita terdapat api dendam yang selalu membara, yang seperti nafsu lain, membutuhkan pelampiasan dalam bentuk perbuatan. Terus terang saja, nona, aku di waktu kecil pernah hidup di dalam kuil di mana putri Chiu Tae Jin dan putra Kim Chiang Kun, dua orang muda yang kini bertunangan itu, menjadi murid Xiao Lim Pai. Dan aku sudah banyak mendengar tentang Chiu Tae Jin dari para hosyo de kuil itu. Menurut apa yang ku dengar, Chiu Tae Jin adalah seorang pembesar yang baik dan jujur, yang menentang para pembesar lain yang korup. Kalau dia bukan seorang pembesar yang baik, sudah pasti para hosyo de kuil Xiao Lim itu tidak akan mau menerima. Putrinya menjadi murid. Bukan aku bermaksud menyalahkan ayahmu dan membenarkan Chiu Tae Jin, akan tetapi hanya untuk menyadarkan bahwa sedikit banyak, ayahmu sendirilah yang menjadi sebab dari peristiwa pemecatan itu. Seperti juga orang tuaku menjadi penyebab dari malapetaka yang menimpa keluarga kami. Sejenak Kim Eng memandang wajah pemuda itu, kemudian ia menarik napas panjang lagi, merasa betapa semangat dendamnya seperti udara membocor dari sebuah balon yang berlubang. Semangatnya menjadi kempis. Air, Ching Hon, engkau membuat aku menjadi bimbang terhadap diri sendiri. Tanda petik. Memang kita harus selalu bimbang terhadap diri sendiri, nona, dan selalu mengamati diri sendiri dengan waspada karena hanya pengamatan terhadap diri sendirilah yang mendatangkan kesadaran. Kita akan melihat betapa setiap perbuatan kita dilandasi nafsu, oleh karena itu tidaklah mengherankan kalau seluruh kehidupan kita dicengkeram oleh hukum karma. Balon dendam dalam batin Kim Eng itu kini benar-benar mengempis yang membuat gadis itu merasa lemah seperti kehilangan kekuatan dan pegangan. Ia menatap wajah pemuda itu sampai beberapa lamanya, kemudian bertanya. Ching Hon, mengapa kau lakukan semua ini? Ching Hon juga menatap wajah yang cantik itu. Melakukan apa, nona? Engkau pernah menganggap ayahku sebagai musuh besar yang mencelakai keluarga orang tuamu, akan. Tetapi sekarang engkau dengan mati-matian berusaha mencegah aku melakukan pembunuhan, bahkan engkau selama sebulan selalu menjaga agar aku jangan melakukan usaha itu. Kemudian engkau juga membantu aku dan Su Heng meloloskan diri dari kepungan pasukan. Mengapa engkau melakukan semua ini untuk aku, Ching Hon? Ching Hon menatap wajah itu dan melihat betapa sepasang metu yang indah itu mengamatinya penuh selidik. Dia pun menunduk. Tak mungkin dia menipu diri sendiri, tidak mungkin dia membohongi Kim Eng. Dia mencinta gadis ini. Karena, semenjak pertemuan kita di Bin Won itu, ketika engkau menolongku dari penodongan dua orang penjahat, kemudian di malam harinya engkau pula yang menolongku ketika dua orang penjahat itu muncul. Ah, bukan, bahkan semenjak kita berdua masih kanak-kanak, di dalam taman bunga itu ketika aku memanjat dan memetikan dua buah jeruk untukmu, kemudian engkau menyuruh aku menangkap kupu-kupu akan tetapi ku tolak. Semenjak itu aku, aku sudah jatuh cinta padamu, Nona. Ahaha. Tanda petik. Kim Eng menutupi muka dengan kedua tangannya, merasa terharu sekali akan tetapi juga girang karena ia sendiri sejak bertanding melawan pemuda itu di rumahnya, membela ayahnya, telah merasa kagum. Bukan main terhadap pemuda ini, kagum dan juga terharu dan suka sekali melihat betapa pemuda itu telah sadar dan tidak lagi mendendam kepada ayahnya. Kiranya pemuda yang dikaguminya itu kini menyatakan cinta kepadanya dengan terus terang, dengan lembut, bahkan menyatakan cinta sejak mereka masih kanak. Kanak, menggugah kembali kenangan lama yang manis ketika mereka masih kanak-kanak. Melihat Kim Eng menutupi mukanya dengan kedua tangannya, Chin Hon berkata dengan suara mengandung penuh penyesalan. Maafkan aku, Nona. Sesungguhnya, tidak pantas bagi seorang seperti aku untuk menyatakan perasaan hatiku kepada seorang gadis sepertimu, akan tetapi aku harus menyatakannya dengan jujur. Sekali lagi maafkan aku kalau aku menyinggung perasaanmu. Selamat tinggal. Berkata demikian, dengan jantung seperti ditusuk rusanya, Chin Hon meloncat pergi. Chin Hon titik hanya batinnya saja yang memanggil akan tetapi tidak ada suara keluar dari mulutnya ketika Kim Eng menurunkan kedua tangannya dan mencari-cari dengan matanya, namun tidak lagi nampak bayangan pemuda itu. Ia bangkit berdiri dengan bingung, lalu menjatuhkan diri lagi di atas batu dan sekali ini ketika ia menutupi mukanya, dari sela-sela jari tangannya mengalir keluar air matanya. Sekali ini ia benar-benar menangis tanpa diketahuinya benar mengapa ia menangis, mengapa ia merasa terharu, merasa kehilangan dan merasa sedih. Chin Hon berlari cepat meninggalkan Kim Eng. Hatinya seperti diremas rasanya, karena hatinya tidak ingin dia meninggalkan gadis itu, tidak ingin berjauhan lagi. Namun dia harus pergi, dia harus menjauhkan diri. Tidak pantas seorang laki-laki yatim piatu dan miskin seperti dia mendekati seorang gadis seperti Kim Eng. Rasa ibadiri membuat pemuda ini lari dengan muka pucat dan hanya dengan kekuatan batin saja dia mampu menahan mengucurnya air mata. Tiba-tiba nampak berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu Tan San telah menghadang di depannya. Muka pemuda yang tinggi hesar itu nampak merah dan pandang matanya penuh kemarahan. Engkau bersiaplah untuk mengadu nyawa dengan kumentak Tan San dengan marah dan mengambil sikap hendak menyerang. Eh, eh, nanti dulu, sobat apa maksudmu menantangku tanya Chin Hon dengan kaget dan heran. Hem, kau sudah berani menyinggung hati semua dengan pernyataan cintamu. Engkau menghinanya. Berkata demikian, Tan San sudah mencabut pedangnya dan langsung menyerang dengan dasyatnya. Chin Hon mengelak cepat dan beberapa kali dia berseru agar Tan San menghentikan serangannya dan bicara, akan tetapi Tan San tidak memperdulikannya, bahkan menyerang semakin nekat. Tentu saja Chin Hon harus membelah diri dengan melakan-elakan cepat, lalu mulai menangkis dan balas menyerang karena bagaimanapun juga, serangan Tan San semakin berbahaya saja. Dia merasa serba salah. Kalau dia menghendaki, dengan tingkatnya yang lebih tinggi, dia akan mampu merobohkan lawan, akan tetapi harus menggunakan serangan yang kuat dan hal ini membahayakan lawan. Dia tidak ingin mencelakai lawan. Tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan terdengar suara nyaring ketika pedang di tangan Tan San tertangkis oleh pedang lain yang dipegang oleh Kim Eng. Gadis ini telah menangkis serangan Su Hengnya dan jelas nampak bahwa ia masih menangis. Tentu saja Tan San terkejut bukan main dan cepat meloncat ke belakang. Su Heng, jangan, jangankah serang dia. Kim Eng berkata dengan isak tertahan. Sumoy, aku membelamu. Bukankah dia telah menghinamu dan membuatmu menangis? Dia telah berani menyatakan cintanya kepadamu. Tanda petik. Tidak. Dia tidak menghina. Tanda petik. Sumoy apa artinya ini? Aku, aku menangis karena terharu, karena bahagia. Tanda petik. Sumoy. Jadi kau-kau juga cinta padanya. Kim Eng tidak menjawab, hanya mengangguk dan menutupi mukanya dengan kedua tangan. Menangis. Nona Kim Eng Chin Hon melangkah malu dan memegang tangan gadis itu. Benarkah itu? Benarkah? Mungkinkah? Sumoy, engkau cinta padanya. Dan aku. Tanda petik. Maaf, Su Heng. Kini Kim Eng menurunkan kedua tangan dari depan mukanya dan dibiarkannya saja Chin Hon memegang lengannya. Ia memandang Su Heng-nya. Aku tahu bahwa sejak dulu engkau mencintaku, Su Beng. Akan tetapi maafkan aku, aku sayang dan suka kepadamu sebagai Su Heng, sebagai sahabat, tidak pernah sebagai seorang wanita terhadap Ria. Dan kepada dia ini. Kami telah saling mencinta sejak masih kanak-kanak, Su Heng maafkan aku. Tanda petik. Wajah yang merah dari Tan San kini berubah pucat dan sejenak dia memandang kepada Kim Eng dan Chin Hari. Kemudian, dengan suara lirih, dia lalu mengangkat kedua tangan di depan dada. Kalau begitu Kiong Hi, selamat, Saudara Bu Chin Hon. Engkau telah mendapatkan seorang calon jodoh yang tiada keduanya di dunia ini. Selamat tinggal, Sumoy. Semoga engkau berbahagia. Tanpa menoleh lagi Tan San lalu meloncat dan lari pergi meninggalkan tempat itu. Nona, tidak mimpikah aku kedua lengannya merangkul pundak. Kim Eng balas merangkul dan menyusupkan mukanya di dada pemuda itu. Masihkah engkau harus bertanya lagi dan masihkah engkau harus merendahkan diri dan menyebut Nona kepadaku? Kim Eng. Eng Moi, Adi Eng. Chin Hon mendekap kepala itu dengan kedua lengannya, seolah-olah dia hendak memasukkan kepala itu ke dalam dadanya agar tidak lepas lagi. Chin Hon, Han Koko, Kakak Han. Kasihan Saudara Tan San. Sudahlah, cintanya kepadaku penuh nafsu, dia membantuku untuk membunuh orang, dia mencinta penuh cemburu, dia hendak menguasai aku, memiliki aku. Sedangkan engkau, engkau rela berkorban diri demi untuk menyadarkan aku, untuk membahagiakan aku. Tanda petik. Eng Moi, aku cinta padamu, ah, betapa rinduku kepadamu selama ini. Tanda petik. Dan aku hanyalah calon istrimu yang bodoh, Han Koko, biarlah aku yang akan menebus semua kesalahan yang pernah dilakukan ayahku terhadap keluarga orang tuamu. Tanda petik. Husah, tidak ada dendam membara lagi, Eng Moi, dan mereka pun tenggelam dalam pelukan mesra. Tamat. Selamat menikmati.